Perbedaan psikologi perempuan dan laki-laki, laki-laki itu ketika dapat masalah lebih senang berdiam diri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kalau perempuan enggak, 90% masalah akan selesai jika diceritakan. 10%-nya let it flow. Kapan kita selesaikan? Enggak usah diselesaikan biarin aja. Yang penting diceritakan. Jadi beda, dua orang yang baik ketika berkumpul dalam satu atap, tidak akan jadi baik hubungannya tanpa komunikasi yang baik. Maka jangan sering-sering memendam sesuatu. Termasuk jangan sering-sering cinta dalam diam. Mati lama-lama nanti. Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji suger kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunianya. Dan kita rasakan hingga saat ini nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa hadir untuk berkumpul dalam bermuajah untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Ilmu-ilmu yang diwasilkan kepada manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada kesempatan kali ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan psikologi suami istri. Walaupun terus yang datang rata-rata calon istri dan sedikit calon suami. Atau sudah jadi suami semua ini? Belum. Terus apa yang mau saya sampaikan? Harusnya judulnya psikologi calon suami dan calon istri. Karena setiap zaman suami dan istri itu punya masalah dan dinamika yang berbeda. Tapi ya sudah lah gak apa-apa lah ya. Daripada maneman gitu kan. Jadi kalau kita mau ngomongin soal psikologi suami istri. Tentu saja yang menjadi teladan kita adalah Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya kita tidak mungkin menyamai kesempurnaannya Nabi. Atau bahkan mendekati aja kayaknya gak mungkin gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup meneladaninya dalam hal-hal yang konteksnya sesuai dengan kita. Jadi kalau misalnya bahas poligami tapi kok mengacu pada apa yang dilakukan oleh Nabi ini sangat gak sesuai. Karena Nabi berpoligami usianya 53 tahun. Dan Nabi berpoligami setelah 3 tahun ditinggal oleh istrinya. Berapa lama Nabi bersama dengan Khadijah? Berapa lama Nabi bersama dengan Khadijah? Bukan menikahnya. Eh berapa lama ya berapa lama? Maksud berapa lama menikah gak mungkin lah. Berapa lama Nabi bersama dengan Khadijah? Dalam sebuah bingkai pernikahan. Ya ini saya lagi dengerin ini suara hati semuanya. Ini kan aliran kebatinan semua. Jawabnya dalam hati. Rasul Khadijah itu wafat Khadijah itu wafat di 3 tahun sebelum hijrah. Nabi menikahi Khadijah di usia 25 tahun. Oke. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun. Kemudian berda'wah di Mekah selama 10 tahun. Ya. Berapa tuh berarti itu? Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa tahun? Pada belajar matematika apa enggak sih ini? Nabi menikah usia 25 tahun. Sebelum jadi Nabi berarti sudah 15 tahun tuh. Ya kan? Terus lanjut lagi setelah jadi Nabi 10 tahun. Berarti berapa tahun? Nah. Ya benar tuh. 25 tahun tuh dia yang jawab. 25 tahun Nabi bersama dengan Khadijah. Tapi Khadijah mendampingi kenabiannya cuma 10 tahun. Setelah Khadijah meninggal Nabi belum menikah lagi. Sampai kemudian Nabi ditawarkan untuk menikah dengan anaknya Abu Bakar namanya Aisyah. Tapi sebelum menikah dengan Aisyah Nabi menikah dulu dengan Sa'udah binti Zaman. Ya. Oke. Kita sebelum ngomongin psikologi suami istri ngomongin teladan kita dulu. Jadi Nabi itu dalam pernikahannya dia mencari orang yang bisa menunjang kehidupannya. Makanya Nabi itu tetap memerintahkan kita bukan memerintahkan ya mengatakan kepada kita bahwa Tunqihul mar'ah menikahi wanita itu biasanya dari 4 hal. Lijamaliha ya. Yaitu dari parasnya atau dari kecantikannya atau dari kebagusannya. Gitu kan. Kemudian yang kedua nasab ketiga harta keempat baru agama. Tapi kata Rasul maka kalau misalnya kita cari yang agamanya baik maka selamatlah kehidupan kita. Nah itu maksudnya Rasul bahwasanya kita tidak bisa dipungkiri mencari pasangan itu biasanya memang dari paras. Makanya laki-laki gak usah so-soan. Enggak. Saya tidak mencari yang cantik. Yang penting baik mau sama saya ya itu iya-iya tapi kita pasti akan mencari yang parasnya bagus seenggak-enggaknya sesuai lah sama kita. Karena gak boleh kayak begitu sebetulnya ya. Kita itu mencari yang paling bagus yang paling memungkinkan untuk kita. Ya kalau paling bagus tapi gak memungkinkan buat apa. Saya suka sama dia tapi dia gak suka sama saya buat apa masa main dukun kan gak gak etis juga kan gak boleh kayak gitu. Jadi hal yang paling berharga dari Khadijah adalah Khadijah ini tidak seperti wanita kebanyakan. Maksudnya dia ya istri banget lah gitu. Khadijah ini kan sebelum nikah sama Rasul itu sudah menikah dua kali. Yang pertama gak punya anak yang kedua punya anak namanya Hindun. Ya. Hindun itu tapi laki-laki. Hindun itu di Arab itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Ada juga nama di Arab laki-laki disini jadi nama perempuan. Misalnya siapa? Maisaroh. Itu nama laki-laki disini jadi nama perempuan. Ada juga disana nama perempuan disini jadi nama laki-laki. Misalnya siapa? Firdaus. Firdaus nama perempuan. Ada juga nama laki-laki dipake nama perempuan juga dipake. Hindun tadi. Kayak kalau di Arab itu Firdaus nama perempuan. Huda. Huda itu nama perempuan. Hudaya itu nama perempuan. Kalau di Arab. Kalau disini nama laki-laki. Ya suka-suka lah ya. Suka-suka orang tuanya. Gak usah di kritik kayak gitu. Yang jelas yang penting tujuannya adalah kebaikan. Oke. Jadi ketika Nabi skip aja sampai kemudian Nabi didapat wahyu ya. Dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itra. Nah kan Nabi kan saat itu belum apa ya. Ibaratnya tuh belum siap untuk seperti itu. Ibaratnya dia itu bukan orang yang punya posisi tinggi di kaum Kurois. Kemudian Allah kasih tugas dia untuk menyelesaikan akhlak manusia yang belum beres. Untuk menyelesaikan segala kejahilihan yang terjadi di sekitarnya. Kan ini adalah sebuah beban yang sangat-sangat berat. Maka kemudian ketika Rasul Rasul dapat wahyu dari Allah itu di Gua Hiro itu kemudian Rasul langsung terburu-buru turun masuk ke rumahnya dan kepada Khadijah dia bilang Zammiluni ya Khadijah Zammiluni ya Khadijah Yaitu Selimuti aku ya Khadijah Selimuti aku ya Khadijah Nah disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa yang namanya wanita kebanyakan seharusnya tidak seperti Khadijah karena ketika Khadijah dibilang seperti itu sama Rasul Khadijah langsung menidurkan Rasul di kamarnya diselimuti kemudian tutup pintu kamar dan tinggal ya kalau istri zaman sekarang biasanya bukan zaman sekarang istri kebanyakan itu ya suami pulang kerja buka pintu gak pakai salamualaikum sepatu dilepas gak pakai tangan gitu lepasnya langsung ditendang gitu duduk di sofa rebahan pasti istrinya tanya mas ada apa jawabannya apa semua laki-laki di dunia pasti jawabannya gak ada apa-apa dan hampir semua wanita di dunia pasti bertanya lagi ulang mas kenapa gak ada apa-apa kok jawabannya selalu begitu karena apa yang satu ya yang wanita ini pengen si suami itu gak cerita sama siapapun selain dia baik kan maksudnya jangan sampai cerita sama perempuan lain lah seperti itu kan baik maksudnya tapi si suami maksudnya juga baik ini kan istri udah ngurus macem-macem nyuci baju jemur ngepel nyetrika ngantar jemput anak masak kok masih dapet cerita dari saya kan berat kasihan dua-duanya sama punya tujuan yang baik tapi yang terjadi malah mas cerita dong mas kan selama ini aku juga kalau ada masalah juga pasti cerita sama mas udah mas cerita aja ada apa kata suami gak ada apa-apa kok semuanya bisa diselesaikan apa jawaban istri oh jadi mas udah gak percaya lagi sama aku sekarang coba siapa yang tempat cerita di kantor itu siapa siapa coba oh si itu pasti itu yang sering kamu ceritain itu ya oh selama ini kamu ceritain jadi ribut makanya teman-teman sekalian dirahmatilah subhanahu wa ta'ala dua orang yang baik ketika berkumpul dalam satu atap tidak akan jadi baik hubungannya tanpa komunikasi yang baik maka jangan sering-sering memendam sesuatu termasuk jangan sering-sering cinta dalam diam mati lama-lama nanti cinta dalam diam boleh gak cinta dalam diam ada yang bertanya ustad boleh gak kalau kita berdoa sebut nama supaya dia jadi jodoh saya ya boleh masalahnya nyebut nama bukan cuma kamu masalahnya itu banyak yang nyebut nama vud gitu kan kamu cuma sepitil gitu sholat juga mas buk terus ya kan tilawah juga satu jus udah ngos-ngosan itu juga tilawah kalau baru dua lembar udah dilihat mana sih jus terlalu ditandain dipegangin nah ini nih mbak Haji sampai situ wah yes jus selesai kayak gitu mau nyebut nama dalam doa pret lah ya jadi jangan kepedean apalagi sampai ya udahlah gak usah ceritain intinya seperti itu ya komunikasi itu penting karena laki-laki dan perempuan sangat berbeda nah Khadijah tau laki-laki tuh begitu coba kalau misalnya mohon maaf saya bukan banding-bandingin bukan mau mendiskreditkan salah satu istrinya rasul andai kata istri rasul saat itu Aisyah misalnya selimuti aku hai Aisyah Aisyah pasti tanya kenapa suamiku kenapa kamu begini kenapa kenapa kamu habis dari mana tadi gitu weda makanya rasul itu menikah dengan istri-istrinya setelah tidak pernah menikah lagi gitu maksudnya kan umur 53 tahun itu kan menikah dengan banyak perempuan itu hikmahnya apa hikmahnya bahwa semua istri rasul itu mewakili semua sifat perempuan yang ada sekarang jadi perempuan yang cemberuan ada perempuan yang cerdas ada perempuan yang perhitungan ada perempuan yang pendiem ada perempuan yang banyak ngomong juga ada perempuan yang kalau ditanya makan dimana terserah juga ada jadi istri rasul itu begitu jenis-jenisnya perempuan yang ada masalah dikit ngeluh itu juga ada istrinya rasul seperti itu ya jadi rasul itu mengendalikan berbagai jenis perempuan tapi rasul mengeluarkan satu hadis yang bagi saya sangat unik apa kata rasul perempuan itu diciptakan dari lusuk yang bengkok kalau kamu coba luruskan dia akan patah kalau kamu biarkan dia tetap bengkok solusinya apa gak ada diemin aja itu sembilan istrinya rasul itu sebelas lah kata rewat yang lain tapi dengan seperti itu juga rasul gak tau gimana cara nyelesainya udah biarin aja pernah Aisyah itu ngambek sama rasul gak mau ngomong sama rasul sama rasul diapain ditinggal ada yang bilang riwayat mengatakan sebulan ditinggal sampai bapaknya ya kubakar itu nanya sama rasul kenapa Aisyah gak apa-apa kok ada masalah apa enggak ada masalah apa biasa lah suami istri gak terima kubakar pulang eh Aisyah kamu ngapain sama suami kamu suami kamu tuh nabi loh surga neraka kamu ditentukan sama suami kamu kamu ngapain sama suami kamu kata Aisyah ya Allah ada apa itu suami kamu udah pergi selama sebulan kamu gak tau oh jadi ternyata selama ini pergi sebulan gara-gara aku ngambek nyuruh orang lain peka dia sendiri gak peka makanya mas nanti kalau misalnya istrimu bilang udah mendingan gak usah pulang pulang ya jangan toto gak pulang beneran udah mendingan gak usah pulang gak pulang beneran ditanya kamu oh jadi begitu sekarang lah katanya gak usah pulang tadi maksudnya udah mendingan gak usah pulang maksudnya tuh pulang ya tapi dengan cara yang lain sini pulang ngobrol sama aku ngobrol baik-baik gitu dan biasanya istri kalau misalnya suaminya kok deket terlihat deket sama perempuan lain ya istri tuh pasti nanya gini mas kamu ada hubungan apa sama dia gak ada apa-apa kok cuma temen yang bener kamu kamu keliatannya deket banget sama dia sumpah gak ada apa-apa kamu jangan kayak gitulah kita gak ada apa-apa kok coba lihat chat nih gak pernah chat sama dia yang aneh-aneh kan cuma chat pekerjaan apa kata istri heran ya sama kamu ini masalah besar gini kamu ngomongnya remeh banget gitu ya kan coba kalau eh yang udah punya istri coba kalau laki-laki itu pengen menyederhanakan segala masalah supaya cepat selesai kalau perempuan gak ibarat jemuran dijembreng dulu ya kan sampai luas nanti baru diambil satu-satu mana yang sudah kering seperti itu perempuan beda sama laki-laki makanya perbedaan psikologi perempuan dan laki-laki laki-laki itu ketika dapat masalah lebih senang berdiam diri berkontemplasi merumuskan solusi kalau perempuan enggak 90% masalah akan selesai jika diceritakan 10% nya let it flow kapan kita selesaikan gak usah diselesaikan biarin aja yang penting diceritakan jadi beda nah kalau laki-laki dapat masalah dia pasti diam tapi kalau perempuan dapat masalah dia cerita dulu sama dua-duanya akan cerita tapi beda laki-laki akan cerita di belakang ketika masalah sudah selesai perempuan akan cerita ketika masalah belum selesai pasti mas tau kan temenku yang kalau ngutang itu kalau ngutang terus kalau ditagih lebih galak daripada yang lagi iya tau kenapa sekarang utang lagi berapa 100 ribu nah penyakit laki-laki adalah cuma 100 ribu doang jangan begitu bilang ya ampun 100 ribu kemarin kan 75 ribu astagfirullah ya seneng dia yes berhasil mempengaruhi suami ya kan tapi kalau udah lah kalau punya temen kayak gitu namanya ujian sabar aja sabar gimana emang sabar bisa dimakan gitu atau misalnya istri cerita mas tadi tuh aku sekarang tuh aku kok kecapean ya apa kenapa ya aku hamil apa gimana ya tapi belum ada tanda-tanda lo emang kenapa biasanya kan aku kan pagi-pagi nyuci terus jemur terus sambil nunggu bilasan sebelum dibilas itu kan biasanya nyapu ngepel buang sampah habis jemur terus masak tapi kok sekarang baru sampai jemur aja udah capek ya belum masak loh ini ini makanan juga beli penyakit laki-laki menyerahanakan masalah apa yaudah besok kita cari pembantu kalau digituin perempuan jawabannya apa oh jadi selama ini pengorbananku dianggap cuma kerjaan pembantu gitu ya jadi apa jadilah pendengar yang baik ini skill yang harus dilatih terus-terusan selamat menikmati selamat menikmati